Intro Sebuah insiden kapal tanker yang memuat 4.000 kiloliter bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Premium terjadi di Dermaga Pertamina Bahan Bakar Minyak, Kelurahan Moingko, Kecematan Poso, Kota, Kabupaten Poso. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun sejumlah fasilitas serta dermaga tempat bersandarnya kapal pengangkut minyak mengalami kerusakan berat. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari pihak Pertamina setempat, insiden kapal tanker menabrak dermaga hingga robot tersebut terjadi pada Jumat sore 19 April pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kejadian, tiga orang petugas dermaga yang telah bersiaga menyambut kedatangan kapal untuk bersandar, langsung berlarian menyelamatkan diri saat melihat kecepatan kapal tidak terkendali, hingga menabrak seluruh tiang dermaga. Yoke Yorlando, selaku Health Safety, Security and Environment HSSI, PT Pertamina, Sesulawesi, membenarkan adanya insiden kapal tanker MT Anggrey ini ekselen menabrak dermaga hingga robo. Menurutnya, meskipun dermaga Pertamina mengalami kerusakan berat, namun dalam insiden tersebut sama sekali tidak terjadi adanya kebocoran pipa yang menyebabkan terjadinya tumpahan minyak. Pasca terjadinya insiden tersebut, pihak Pertamina mengakui benturan tersebut berimbas pada tidak berfungsinya dermaga untuk sandar kapal untuk batas waktu yang belum ditentukan. Sebagai langkah antisipasi, di sekitar lokasi, pihak Pertamina telah memasang oil boom atau pembatas minyak di sekeliling Jetty Head dan menyemprotkan oil spill dispersan di sekitar perairan terminal BBM Poso. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak Shah Bandar Poso terkait penyebab terjadinya insiden tersebut. Di lokasi kejadian, proses olah TKP masih terus dilakukan oleh tim penanggulangan dari Pertamina bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya seperti Lantamal, Pol Air, Koramil, dan Shah Bandar Poso. Tim Liputan Kompas TV Poso, Sulawesi Tengah Kompas TV, independen, terpercaya.